Halo game bersama-sama, selamat menikmati guys Selamat menikmati game TOTK, Tron of the Kingdom Yang di video kali ini, gue mau membahas mengenai Chow P Jujur, kecewaan ya Setelah berbulan-bulan nunggu dia Gue akan membahas segala kecewaan gue Tapi sebelumnya, gue mau promosiin Lu just a top up gaming shop, ada di atas Link ada di deskripsi, langsung aja Top up di dia, karena aman terpercaya Dan yang pasti lebih murah, sekitar 20% Daripada kalau kalian beliin game Kalau beli banyak, langsung aja Bilang temennya yen alien, supaya dapat harga Diskon guys, nah sekarang Gue akan bahas langsung ke si Chow P Sekalian mungkin gue gaca tipis-tipis lah ya Gaca tipis-tipis, gue ada 48 Kita mulai mungkin dari friendship dulu Teori sobrusyukur guys, semoga dapat Walaupun jujur Hero ini tuh hero yang jadi Semacam hero underrated Karena di nerf Ada 10 nih guys Ada Chow P Kita coba aja ya, teori sobrusyukur guys Bisa 4 kali guys Gue akan ngumpulin nanti di hari kelima baru kita gas kuih ya Kita tes dulu Oke, 2x R, 3x R dan 3x R guys Oke, dikasih R sekali Sekarang kita juga akan langsung bahas hero-nya ya Chow P ya, gue langsung liatnya kayak gini aja nih Biar mungkin enak gitu dilihatnya ya Walaupun Atau mungkin yang gede lah Yang gede lebih enak guys Yang gede lebih enak guys Kita kuih Kita ke Chow P ya Nah, seperti ini nih Sometimes the death is more helpful than the alive ya Terkadang orang yang udah mati lebih membantu daripada orang yang udah hidup Wah gila, lu edan, lu mana ada Kayak begitu Source disini dia Kingslayer Owning sama Chow P sama Shimai Chow P sama Lady Zen Chow Z sama Chow P itu ya Kita liat aja langsung skillnya Doski Disini ada Emperor Order nih guys ya Emperor Order Ini tujuannya merestore all hero HP Sebesar Chow P attack ya 90% Jadi heal dia intinya Dibikin bond juga Among all ways A lies Ya ini yang bener-bener di nerf cuy Dulu jadi legendaris ini gak ada all ways Create a bond Among all lies Way-nya ini gak ada cuy Ini ada way-nya dimasukin nih Kayak sugel yang di nerf cuy Emang kampret nih Developer so ide banget ya Untuk dua ronde Hero yang dibond Yang lagi terkait itu Dia akan dapet Share damage taken Sebesar damage reduction juga 20% Jadi share damage Dan juga dapet Damage reduction sebesar 20% cuy Memang bagus banget ini Emperor Ordernya guys ya Dan ini Expel 45% aktif Saat dia normal attack Deal 160% damage ke musuh Dan drain dan ngisep 20% damage reduction Selama satu ronde dari Target tersebut Way blessing Di ronde pertama Naikin Life way hero damage reduction Sebesar 7,5% Jadi di ronde pertama Lo akan agak sulit Untuk di burst damage ya Karena Ada ini nih Ada di ronde pertama 7,5% damage reduction Dan Setiap awal Ronde Itu akan lo nge-heal Sebesar dari HP-nya si Chaopi Ini 3% dari max HP-nya si Chaopi Nanti gue kasih liat showcase-nya Tadi gue ketemu si Eric Sekali Si Bang Bakwan sekali Gue coba Emang ada heal-heal Nanti gue akan coba jelasin Disitu ya Tapi gue lupa deh Dia sempet keluarin Emperor Order Apakah kayaknya gak sempet Cuy Ini juga berlaku Ini juga tetap bekerja Tetap aktif Walaupun Chaopi-nya mati Makanya tadi dia ngomong Terkadang orang yang udah mati Itu lebih berguna Depada orang yang hidup Pedan Disini kasih tau gini Every inch of Di dunia ini Berada di tangan gue Di genggaman gue Kentut moyang lu lah Lu cuma bisa way doang kok Sekarang kita lanjut ke lamen ya When a hero either side is defeated Jadi misalnya musuh lu mati Atau Tim lu yang di tempat lu mati Langsung otomatis restore HP By 4,5% Untuk dirinya dia sendiri Seperti itu Jadi kalau kalian main full way Naikin lah Emperor Order Dimaksimalin Lalu yang kedua adalah way blessing Sudah pasti Expel sama lamen Cuekin aja Seperti itu oke Sekarang kita akan menuju guys Menuju Ya Ke showcase-nya guys Ini gue bisa gak sih Gaca-gaca lagi gitu Stable-nya ada 5 ya Kita gaca dulu guys Tipis-tipis guys Tipis-tipis dulu guys Oke Oke Sama Kita buka dulu ini dong Sekali ini apa nih SSR Hero Short Dian Wey Oke Oke Dian Wey ya Udah nyimpen banyak-banyak Ternyata begini Cowby-nya guys Nah sekarang kita langsung Menuju ke arena Ya tadi gue sempat ngelawan Yang ada Cowby-nya ya Yang ada Cowby-nya Nanti mungkin kita bisa cari lagi Yang ada Cowby-nya Biar gue bisa Jelasin ke kalian nih ya Cowby itu Se-gege apa gitu guys ya Ini tim gue sih Terlalu imba guys ya Terlalu imba latos guys Coba gak ada heal-nya Kalau gue tuh reflect doang Kalau Cowby itu ada heal-nya coy Yang bikin Kagak berkurang-berkurang Troops-nya ya ABCJC belum ada Nah ini dia nih ya Ini power-nya udah 665.400 Gila 110.000 di atas gue guys Ya Si kupret ini nih guys Jadi dia langsung Dia langsung ngegas coy Tapi kayaknya dapetnya gak banyak nih Dapet Cowby-nya masih bintang 4 coy Oke Kita satu aja ya Nah ini dia mainnya cepat Main rage-rage cepat ya Kalian bisa lihat Dia gebuk Dua kali Dian Wey Langsung Jebret Jiahoyuan-nya ultimate Nah keburu ultimate Si gue punya Diawchan Silence nih Lumayan nih Kena ini Kena 3 Silence-nya Chowying-nya kena juga Gue sempet dragon position juga By the way Set Oke tembak Digebuka sama Chowying Nah ini heal dari si Chowpy guys Heal dari si Chowpy 9.000an loh Lumayan gede kan Lumayan gede coy Endless hell Si Mai Ceprot Mati hidup lagi Ultimate dari Chow-Cow Jebret Oke Romantic wave Dari Dasha Ceprot Lumayan Bonyok lo Kasih lagi huge army dari lusuh gue Ceprot Dua Manunggal Oke Ini sayang Gue punya Zhang V Nggak sempet stun-stun nih Kalau sempet stun-stun Ajay nih Anjay Ultimate lagi Chow-Cow-nya jebret Nah ini Ini dia nih Nah ini Cucu kupret guys ya Dia ulti Jebret Mati Auto heal guys Auto heal Auto reach-nya naik Kampang Kampang guys ya Bener-bener Kampang Kampang Kayaknya nggak sempet Emperor Order ya Kalian lihat ya Nggak sempet keluarin Emperor Order coy Coba ya Kita cari yang ada Ada Chow-Pi-nya guys ya Yang mungkin ada Chow-Pi-nya nih Aduh Nggak ada yang punya Chow-Pi Semua coy Coba ini Kita lawan dulu Kita tanjak dulu Pelan-pelan ya Sayang Zhang V Gue nggak sempet ulti tuh Kalau sempet ulti aja Zhang V Gue Kenas stun-nya itu Si Chow-Ying Bisa lain cerita guys Oke Belum ada Alah Belum ada juga Gengs Valenzelda juga Nggak ada ya Kita coba change dulu guys Bianka Nggak ada Cutthroat Nggak ada juga Ini nggak ada juga Kita coba change lagi guys Sekali lagi guys Zuge Nggak ada Chow-Pi Nggak ada Chow-Pi Nggak ada Chow-Pi Nggak ada Chow-Pi semua Coba lagi Sekali lagi Ayo Nah Ketemu si Bakuan lagi guys Ketemu Bakuan lagi guys Kita gaskui lagi guys Si Bakuan ya Semoga Zhang V Gue sempet ulti Semoga Semoga Guys Kita Kali satu lagi nih Oke Chow-Yuannya dia Pedas juga sih Uh Chow-Cow dulu Langsung ultimate Tanpa berlama-lama guys Oke Dianwe dia gebuk Dua kali Alah Pak Zhang Kena stun guys Gue punya Zhang V Guys Oke Let's go Silence lo semuanya Kena lo Boom Bastik Aduh Kenanya dua Nah ini Chow-Pi Nggak ada lagi Ntar dia nggak bisa Keluarin Emperor Order Lagi Konyol sih Anjay Oke ini ada Lifesteal Sebenernya ribuan Cuy Heal-nya gokil sih Oke Yuan Zhao Yuan Aduh Zhang V Gue nggak sempet Ultimate lagi Guys Huge army Accurate arrow Aduh Hampir mau cut Hampir Mau cut ya Nah inilah Semuanya akan Ke heal lagi guys Kalian lihat hp-nya Oh nggak terlalu gede Ternyata Ultimate lagi sih Chow-chow Gila Di ulti-ulti terus Cuy Gue sama chow-chow-nya Coy Uh Dianwe-nya bisa gebuk Dua kali-nya tuh Ke orang yang berbeda ya Kampretos ya Mati yang dong Gwam cici mainnya nih Brett Jebret Ultimate Nah Emperor Order Ini dia guys Yang kita tunggu-tunggu Nah itu semuanya ke heal Dan semuanya kayak Share Share damage gitu Nah ini akan sangat sulit Kalian bunuh nih Karena damage reduction Udah gitu juga Nih kalian lihat ya Damagenya nih Tuh Ih kok gede juga anjing Apa ada si Aku damagenya sekuat itu Hah Kok damagenya lumayan gede guys Kok damagenya lumayan gede Ya ilang bakuannya guys Ya bakuannya ilang guys Menyedihkan gengs Seperti itu ya Jadi Itulah Emperor Order Ya itulah Emperor Order Gue gak tau Masih lebih kuat si Metau ya Yang ada si Apa Ada si Sun Quan Ada si Wang Gai Ada si Luxun Ada si Zou Yu Atau masih lebih bagus si Chaopi ya Karena Entah kenapa ya Ya gue gak bisa ngomong lah Nanti kita lihat aja ya Karena disini sebenernya Nanti ada Beberapa yang pake Fulshu ya Contohnya Romeo Fulwu Loon Star Nah ini dia nih guys Dia punya Chaopi Belum masuk Nih dia punya Chaopi Belum masuk Jujur nih Bakuan Si Eric menurut gue Kayaknya mustinya Masukin si ini ya Mustinya si Eric tuh Masukin Apa namanya Zangli Menurut gue sih Ya Dia mungkin ini cocok Ganti Ini si Maynya sih Menurut gue kurang Menurut gue kurang ya Jujur nih ya Giao Yuan wajib Karena kan dia Booster Rage Untuk awal-awal Cao Cao Ya mau tidak mau Karena dia bersinergi Dengan Chaopi dan Cao Ying Ini udah Ini udah tergantikan lah ya Cao Pi Cao Ying Sama si Cao Cao Keluarga Cao gitu ya Giao Yuan wajib Dian Wei apa si May ya Kita coba lihat ya Kita coba lihat Kayaknya sih Dian Wei bagus sih Dian Wei Tapi Zangli Menurut gue sih Lebih bagus ya Ini Generator sih Booster parah Karena kalau dia Bunuh musuh Nah Dia ngerestore HP Buat diri dia Dan langsung Increase 220 Untuk semua Wei alliance Tapi memang Dia nya mesti bunuh musuh Sih Coba ya Kita lihat Kalau si May Itu Ya ininya ya Increase alliance Wei hero damage Si May ini ya Ininya bagus sih Ininya bagus nih Tolerannya bagus guys Ya walaupun Tiga skill innya Menurut gue sih B aja ya Ini tolerannya lumayan nih Karena naikin Wei hero 11,7% Lumayan Cao Cao ya Udah lah ya Pakai aja lah Buat Buat Nisep nisep HP Gitu ya Nisep nisep HP Paling Dian Wei Ntar Dian Wei ini Skillnya Ini kan juga Lifeteal Untuk seluruh Wei hero Cuman lifeteal Kayak menurut gue Kurang ya Karena udah ada Healnya Copey kan By the way Ini gebuk dua kali Mungkin Mungkin Dian Wei nya Bisa digantiin Sama Zhang Liu Mungkin ya Kalau Zhang Liu nya Si Burik tuh Bintangnya gede ya Kalau si May ini Memang jujurly Masih kepake sih Kalau lu lupain full way Tolerannya ini Masih kepake Karena naikinnya Lumayan tuh ya 11,7% Kalau di level 7 Lumayan sih Karena kan Lu seluruh Wei Seluruh full way Kayak gitu guys Oke deh Mungkin segitu aja Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Enjoy terus main gamenya Semoga hoki gajahnya Jangan lupa subscribe Lama komen Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian ngerti-ngerti Info-info menarik Sampai game ini Khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao